Pada saat itu saya hilang dan apa yang disampaikan Habib saya memang kecapekan, jadi saya ingin mencapai sebuahnya. Pesaudaraan alumni BA212 mengecam keras tindakan anggota Satuan Polisi Pramu Praja yang melakukan tindakan fisik terhadap Habib Kumar Asegab di Surabaya, Jawa Timur. Dikutip ucapan Mojahid 212 Nebel Bamukmin kepada kantor bubita politik RMOL Kamis 21 Mei 2020, kami dari PA212 mengecam keras tindakan biadab oknum aparat Satuan PP yang telah mengukur Habib Kumar Asegab. Karena, kata Nawal, Habib Kumar merupakan seorang ulama dan sudah sesuatu yang harus dilindungi. Polda Jatim menjembatannya upaya mediasi damai antara Habib Kumar Abdul Asegab dengan seorang anggota sekolah PP Surabaya yang viral karena cek cukup di pos cek poin PSBB di eksitol Satelit Surabaya. Kabit Humas Polda Jatim, Kabus Poldru Yudo Wisnu Andiko mengatakan, Siang tadi Kapolres Pasuruan AKBP Rofit Kripto Himawan bersilat utah rahmi ke kediaman Habib Kumar Abdul Asegab di Bangil Pasuruan. Melalui silat rahmi itu, Kapolres Pasuruan berupaya menjalin komunikasi terkait insiden yang terjadi di lokasi tersebut sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat Rabu 20 Mei 2020 kemarin. Dari pertemuan hangat itu, pihak Habib Kumar telah menyampaikan kesediaan menyelesaikan insiden tersebut secara damai, dan juga secara pribadi telah memaafkan perlakuan yang dialaminya dalam insiden tersebut. Turo Yudo menjelaskan, upaya mediasi dalam itu dijembatani oleh Polda Jatim untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dalam bulan Ramadan. Apalagi saat ini kondisi masyarakat sedang menghadapi COVID-19. Ia berharap masalah tersebut dapat segera rampung dan damai, agar jangan sampai pihak lain yang tak bertanggung jawab memanfaatkan kejadian tersebut. Sebelumnya, prisma ini bermula saat mobil sedan hitam bernomor N1B kendak masuk ke kota Surabaya. Namun, petugas menghentikan mobil tersebut di checkpoint exit tolok satelit, alasannya mobil itu mengangkut 5 orang penumpang. Petugas menawarkan solusi agar 2 orang penumpang turun dan diantar, namun tawaran itu ditolak hingga terjadi perdebatan. Insiden nyaris aduk pukul ini pun membuat Habib Umar dilaporkan petugas gabungan kepolisian. Kabit Humas Polda Jatim, Truno Yudo, Wisno Andiko mengakui pihak kepolisian pun sudah melakukan mediasi. Umar juga sudah menguafkan insiden tersebut. Dikutip Truno yang dilansir pada detik Sabtu 23 Mei, Kapolres Pasiruan sudah lakukan langkah komunikasi dan koordinasi dengan hasilnya Habib Umar Abdullah Asegab telah memaafkan secara pribadi kejadian tersebut. Keduanya kita harapkan dapat menahan emosi di bulan Ramadan ini, serta pada masa menghadapi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Selain mediasi dengan Habib Umar, Polres Tabes Surabaya juga melakukan dengan pihak Sarpo PP yang terlibat perseteruan. Mediasi ini diharapkan bisa menciptakan situasi aman dan kondisif tanpa pihak-pihak yang memanfaatkan insiden tersebut. Terima kasih.